Assalamualaikum semuanya Emak mau lanjut video yang kemarin nih Kepiting gugur yang emak buru kemarin ternyata sangat mudah jika ditangkap pada malam hari Tapi malam ini emak gak ikut ya, cuma adani aja Nah guys, hari ini saya lagi buru-buru kepiting Pelan-pelan guys Biasanya suka ada di lubang dan ada di luar ini Kepiting gugur sangat aktif di malam hari Karena pada jam-jam itulah mereka keluar dari sarang untuk mencari makan Inilah salah satu kesempatan kita untuk menangkapnya Nah guys, ini guys, tinggal main Tinggal, tapi ini mah kecil ya Atau boleh diambil Lihat tuh, kepitingnya gede banget kan Berat satu ekornya bisa mencapai 3 ons lebih loh Sama adani mau ditembak tuh Uns, mantap adani Tangkapan pertama, cara memburu kepiting ini harus pelan-pelan ya Soalnya jika mereka mendengar suara dan merasa terancam Maka kepitingnya akan kabur ke lubangnya lagi Ya bisa dibilang, susah-susah gampang Ini guys, saya mau nangkap kepiting guys Langsung 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 Ini lagi nyari makan kali ya Jadi gak susah saya ambilnya ini Tinggal ditengkrap Men, wadah men Aman-aman Wadah men Bagus dan Tangkapan kedua kita Sebenarnya ada banyak sekali kepiting gugur di hutan bakau ini Tapi, 3 ekor aja udah cukup deh Soalnya besar-besar Adani pun memutuskan buat pulang Ini dia hasil tangkapan adani tadi malam Emak mau unboxing dulu ya A, mani gede-gede kia Mau kabur, A Cuma dapet 3, Mak Kepitingnya marah banget Sayangnya, tadi malam emak gak bisa ikut Kabur, Mak Kalau ikut pasti seru ya, A Kabur, kabur, Mak Eh, kemana, eh kemana Eh kemana, eh kemana Ah, kemana, ah Begok, Mak Uh, betulnya kabur Eh Kalau tepat, kalau tepat, Mak Ini tuh namanya kepiting gugur Eh Cengking, tak gitu, Mak Eh, 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 eh Awas, maka nyapit, awas Semalam Kata adani cuma dapet 3 Tapi alhamdulillah Besar-besarnya, Dan Iya, Mak Padahal, Mak, banyak, Mak Tapi susah gitu Susah Wah, sayang, Mak ikut ya, Dan Tapi ini juga lumayan, Alhamdulillah, Dan Dapet 3 Bisa buat nanti buka puasa, Dan Iya, Mak Uh Terus, kebayang capit, ayo, lamun, ngegel Gusti Mau, malenang, tuh Kak, resok, ajaran, gitu, ya Lamu, nak Kabur kemana, Mak Kamu nakabur, udah gede, Dan Uh, lihat Uh Iya Terkebayang capit, ayo, Dan Dan Enaknya apa ya, Dan, ya Buka puasa, Dan Enaknya di sostira, Mak Sostira bayang, Dan Direbus, terus di Ini aja, Dan Buka puasa, enaknya Mau bikin yang pedas-pedas aja Apa deh, sama goreng Sama goreng aja Ambil seger, Dan Buka puasa, yang pedas-pedas Ini dia, penampakan kepiting gugur Jika dilihat pada siang hari Sebelah capitnya, sangat besar Dan sebelah lagi, sedikit kecil Tempurungnya, juga lumayan keras, loh Sekarang, mau emak olah Karena lumayan beracun Cara mengolahnya pun Harus hati-hati ya Harus benar-benar bersih Dan ini dia Kepiting gugurnya Yang sudah emak bersihkan Dan siap untuk dimasak Sadayana, emak punya tips nih Gimana cara untuk mengolah Kepiting gugur Nah, pertama-tama Kita harus membersihkan Kepiting gugurnya terlebih dahulu Membuang isi perutnya Kotorannya Sampai benar-benar bersih Tuh, kayak emak kayak gini Ini udah sangat bersih sekali ya Udah beberapa kali emak cuci Lalu emak buang isi perutnya Sampai tinggal dagingnya Jangan disisakan Kotorannya sama sekali Soalnya, kalau ada kotoran sedikit aja Itu ada efeknya Yaitu, efeknya bikin pusing kepala Jadi, ketuking gugurnya itu Guntur gugur Harus benar-benar bersih Cara mengolahnya Dan sekarang, emak mau siap masak Ada nih apinya Lanjut Emak mau siapkan bumbu-bumbunya Terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu And позвол務 Mama Terlebih dahulu Dan siapkan bumbu-bumbunya ? Berえー? Di Reg cases dan ini dia cari cak ke peting gugurnya siap disantap selamat menikmati